Nostalgia pertama kali Reno jatuh hati, Syahrini baru bongkar rahasia lain, konser tiket 25 juta rupiah Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini pertama tampil dalam konser yang membuatnya dikenal sebagai penyanyi profesional Sebelum menikahi Reno Barak, Syahrini cukup getol dengan pekerjaannya sebagai penyanyi Inches pun dikenal sebagai penyanyi yang kerap manggung di mana-mana Sebuah konser pada 2018 silam menjadi bukti karir musiknya Konser itu dinamakan konser Jambul Kaltu Istiwa Dalam konser itu, Syahrini menunjukkan karyanya setelah berkarir di dunia musik Indonesia selama 10 tahun Rupanya konser ini juga menjadi titik awal Reno Barak jatuh hati pada istrinya Iya, mantan kekasih Luna Maya itu diketahui mulai naksir dengan Inches Pasca pelaksanaan konser megah tersebut Reno Barak sebagai seorang pengusaha Rela membeli tiket konser sampai 25 juta rupiah Tetapi tampaknya, Syahrini kala itu masih jual mahal Meskipun Reno Barak terlihat bersemangat menjalin hubungan dengannya Dalam tayangan restu hingga akhir di SCTV Reno Barak belak-belakan bercerita soal dirinya saat mendapatkan nomor HP Syahrini pertama kali Pengusaha Konglomurat itu mengaku mendapat nomor HP Syahrini dari Aisyah Rani Adik kandung sekaligus manajer Syahrini Hal itu terjadi setelah konser Tunggal Syahrini yang bertajuk Jone of Syahrini Tagar 10 tahun Jambul Katulistiwa pada September 2018 lalu Saya dapat nomor Syahrini pertama kali dari manajernya atau adiknya Rani Setelah konser, ucap Reno Barak dikutip tribunjatim.com Dari saat itulah ia memulai hubungan serius dengan mantan kekasih Bubu tersebut Konser Jambul Katulistiwa menjadi momen tidak terlupakan juga bagi Syahrini Inces ternyata belakangan mengenang momen serba-serbi yang terjadi dalam konser Hal itu dibagikannya di media sosial berawal dari status seorang rekannya Bekerja bersama Syahrini mengurus kostum dan riasan Inces saat konser Sosok rekan Syahrini mengaku rindu Seorang rekan Syahrini membagikan foto rambut Inces yang ikonik dalam konser tersebut Mengenang momen lucu saat konser Rekan Inces menyebut dirinya rindu tawa Syahrini Tangen buat-buat kayak gini lagi nih ketawanya itu loh yang ngangenin And bisa buat rekornas harga tiket 25 juta yang lebih ngangenin Inces kemudian membalas dan tanpa sengaja membagikan rahasia lain Di balik konser ikonik 10 tahun karirnya itu Syahrini mengakui rambut tersebut membuatnya bersemangat beraksi di atas panggung Jika tidak jambul tersebut dibuatkan oleh rekannya Syahrini tidak yakin bisa berhasil dalam konser tersebut Inces juga menyebut konser itu menjadi konser paling diingatnya seumur hidup Bahkan istri Reno Barak menantang rekannya untuk membuatkannya lagi Penampilan serupa bahkan lebih tinggi Ia berjanji akan kembali beraksi lincah di atas panggung Seumpama jambul katulistiwa gue dibuatkan setinggi monas dan gue landing di state-nya Dari ketinggian kayak gunung Himalaya gue show lagi deh nih kejut nyata Syahrini menyebut ia akan menghentakkan kembali panggung Hentak arena adegan gubrak-gubrak jeng-jeng macam dahulu kala Iya kan nih tulisnya membalas pesan mereka dikutip tribun jatim Dalam konser ikonik itu Syahrini memulai jalanin cintanya pertama kali dengan Reno Barak Setelah itu lanjut Reno Barak yang mengetahui Syahrini dan keluarganya Akan berlibur ke London untuk melepas penat selepas konser Saat itu kebetulan Reno Barak juga harus terbang ke sana karena ada keperluan proyek Ia pun mengaku lalu menyusul Syahrini Terus mereka katanya mau liburan ke Eropa untuk refreshing lah Capek habis konser pengen cari udara sejuk Akhirnya mereka ke London Jadi saya susulah ke London ujar Reno Barak Reno Barak mengaku sempat menemani Syahrini selama 3 hari Berbagai kegiatan bersama sudah mereka lakukan Mulai nonton hingga makan bareng Sempat 2-3 hari lah saya temenin Kita sempat nonton bareng makan tuturnya Saat itulah lanjut Reno Barak yang merasakan ada chemistry dengan Syahrini Keduanya pun kemudian melakukan pendekatan hingga menikah pada 27 Februari 2019 Dilansir dari Warta Kota Gruptribunjatim.com Reno Barak duduk di bangku VVIP saat mengadiri konser tunggal Syahrini Pada 20 September 2018 malam Syahrini menggelar konser tunggalnya Bertajuk Journey of Syahrini Tagar 10 tahun Jambul Katulistiwa Yang berlangsung di Mall Ciputra Art Preiner Di Jalan Dr. Satrio Kuningan Setiapudi Jakarta Selatan Reno Barak duduk di bangku terdepan konser Syahrini itu sendirian Tanpa luna maya mantan kekasihnya Harga tiket VVIP konser penyanyi sensasional Yang dibeli Reno Barak tersebut dijual 25 juta per lembar Ketika berbincang bersama Telni Rusmitantri Seperti diunggah oleh akun media sosial Instagram Etsah Reno Underscore Koppel Pada 6 Desember 2018 Reno Ramaputra Barak mengaku Membeli dua tiket konser penyanyi asal Bogor, Jawa Barat itu Setelah konser Reno Barak sempat bertemu dan berbincang bersama Syahrini Di belakang panggung Saya ngobrol sama dia Syahrini Setelah konser Saya datang ke konser dia Kata Reno Barak Biasanya kan kalau saling kenal itu Suka ditodong untuk membeli tiket Bantu temen Siniman itu harus dihargai karyanya Kata Reno Ramaputra Barak Kepada Telni Rusmitantri Pencipta tokoh Garuda Bima Tokoh Satsu pertama Indonesia ini Kemudian membeli dua tiket Saya tonton konsernya Saya lihat ujar Reno Barak Pertunjukan Sarini di konser tersebut diakui Reno Barak Memang bagus Saya gak pernah lihat dia Sarini nyanyi live sebelumnya Dan wonderful performance Bagus ucap Reno Barak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!